Pengungsi korban banjir di Rawajati, Jakarta Selatan kesulitan mendapat pasokan air bersih. Sejak 12 hari lalu warga meninggalkan rumahnya. Beberapa diantaranya mengungsi di bawah kolong jembatan. Beberapa pengungsi banjir Rawajati terpaksa mengungsi di bawah kolong jembatan sejak 13 Januari lalu. Alasannya jumlah tenda yang tersedia tidak memadai. Sejak Jumat lalu warga mengeluh tidak mendapat pasokan air bersih dan MCK. Dan belasan anak-anak termasuk Balita tidak mendapat pasokan makanan bayi maupun susu. Hingga Sabtu malam mereka belum dapat kembali ke rumah masing-masing. Karena air masih menggenangi sebagian rumah di bantaran Ciliwung ini. Sementara sebagian lainnya masih terendam lumpur cukup dalam. Kekurangannya anak-anak sekolah pakaian sepatu pada basah tidak ada buat sekolah. Kalau obat-obatan dan air bersih seperti apa? Gimana Bu? Air bersih juga tidak ada. Obat-obatan ada. Alhamdulillah. Rencananya di sini sampai kapan? Terakhir besok. Besok harus sudah pindah ke rumah. Artinya rumahnya Bu sudah surut ya Bu? Sudah surut. Selamat menikmati.